Nomor urut absen 18, perkenalkan, nama saya Filsa Nadila Dwi Syahrani, nomor induk mahasiswa 2201-3043, asal sekolah SMA, Madrasa Alian Negeri 1, Manado. Alamat, Manado, Perumahan BTN Angkatan Laut, Lingkungan 9, Politeknik Kairagi 2. Alamat sekarang, Perumahan BTN Angkatan Laut, Lingkungan 9. Hobi, Olahraga. Arti teknik sipil menurut saya, teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana cara merancang, membangun, merenovasi, bangunan, dan sejenisnya. Berarti program studi D4, D4 atau sarjana terapan merupakan program pendidikan jenjang diploma yang setara dengan S1. Kenapa dibilang sebagai sarjana terapan? Karena untuk menyelesaikan program studi D4, kamu memerlukan waktu 4 tahun. Perbedaan sarjana yang satu dengan diploma 4, diploma 4 lebih mempelajari tentang ilmu-ilmu praktek dan ilmu-ilmu terapan. Tujuan masuk dan berkuliah di Politeknik Negeri Manado dan mengambil program studi teknik konstruksi jalan jembatan dengan memilih program studi teknik sipil, Saya merasa tertantang untuk masuk teknik sipil, karena teknik sipil mempunyai ilmu yang bermanfaat, seperti bagaimana yang kita ketahui bersama, mempelajari ilmu teknik sipil tidaklah mudah, melainkan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh dan benar. Dan juga, lulusan teknik sipil sangatlah dibutuhkan dalam perusahaan. Buktinya, lulusan dari teknik sipil ini memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk di perusahaan. Hal yang sangat saya sukai, saya sangat suka berolahraga dan saya ketika sedang tidak ada tugas atau pekerjaan, saya sangat suka bermain bilyar untuk menghabiskan waktu lowong. Hal yang tidak saya sukai, ketika saya bertemu atau satu kelompok dengan orang-orang yang malas. Saya tidak suka lingkungan yang jorok dan ruangan yang kotor, dan saya tidak suka dengan orang-orang yang berbohong. Untuk sukses dari saya, sukses bukanlah kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengabdian, dan yang paling penting, cintailah hal-hal yang sedang kamu ingin lakukan. Dan lebih baik melaksanakan sesuatu dan gagal daripada tidak berbuat apapun namun berhasil. Terima kasih. Terima kasih.